Intro Halo teman-teman Ronald semuanya, bagaimana kabarnya? Pastinya sehat-sehat selalu ya? Sebelumnya Ronald telah bercerita, si kembar mengamati paus dan hari ini Ronald akan melanjutkan jalan ceritanya. Masih ingat kan, ketika mesin waktu mereka tidak bisa berputar arah dan malah turun mendekati laut. Apa yang terjadi? Kata Ted saat Profesor Pablo kembali. Ternyata kita kehabisan bahan bakar nak. Ya ampun, teriak ibu mereka Profesor Penelope. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Saat itu juga mesin waktunya turun mendekati laut. Alfie melihat sesuatu. Hei Tulip, daripada kamu melambai tangan kepada paus biru itu, mendingan kamu melambai tangan kepada kapal besar di bawah sana. Siapa tahu dia bisa menjemput kita untuk kembali ke daratan. Lalu Tulip bersama dengan kuara Tritop berteriak dan melambaikan tangan kepada kapal yang berada di bawah sana. Kapten kapal pun melihat ke atas. Kapten kapal sangat terkejut melihat kemandangan aneh itu. Lalu dia memutuskan memutar balik kapal mereka dan langsung menjemput keluarga Tritop. Profesor Pablo pergi ke ruang kemudi untuk mengarahkan mesin waktunya turun secara perlahan mendekati dek kapal. Dan akhirnya mereka pun diantar pulang menuju ke daratan. Malam harinya di tepi samudera Pasifik Selatan, keluarga Tritop makan malam sambil mengelilingi api unggun. Di tepi laut, lumba-lumba sedang asik bermain, diterangi oleh cahaya bulan. Betapa baiknya ya ibu kapten kapal tadi telah menolong kita, kata si Tulip. Iya nak, hati manusia memang tidak sebesar hati Paus Biru. Tapi manusia juga bisa berbaik hati dan mau menolong orang lain. Baiklah, kali ini Ronald akan memberikan informasi yang menarik mengenai Paus Biru ya. Yang pertama, Paus Biru itu memiliki dua lubang pernafasan. Yang berikutnya, ukuran rata-rata hati Paus Biru itu hampir sebesar sebuah piano. Yang ketiga, Paus Biru itu bisa tumbuh 30 meter, melebihi tiga bus yang berjejer ke belakang. Bagaimana? Seru kan ceritanya? Ajak ayah bunda kalian untuk mendownload aplikasi Happy Meal. Jangan lupa loh, scan QR Code-nya juga untuk mengetahui cerita-cerita seru si kembar triptop lainnya. Baiklah teman-teman, sampai di seluruh perjumpaan kita. Dadah semuanya!